Militan sayap kanan Lebanon, Hezbollah menuding Israel sebagai dalang utama rentetan ledakan pager yang terjadi di Lebanon dan Suriah. Tudingan ini dilontarkan Hezbollah setelah ribuan perangkat komunikasi pager genggam di Lebanon mengalami pertasan siber hingga meledak serentak secara mengejutkan. Masih belum jelas saat ini bagaimana perangkat komunikasi yang digunakan di Lebanon itu direkayasa agar meledak. Pasukan Keamanan Internal Lebanon mengatakan, sejumlah perangkat komunikasi nirkabel diledakan di seluruh Lebanon, terutama di pinggiran selatan Beirut, benteng Hezbollah. Adapun pager yang meledak adalah model terbaru yang dibawa oleh Hezbollah dalam beberapa bulan terakhir, kata tiga sumber keamanan. Menurut laporan Menteri Kesehatan Lebanon Firas Abiyad, serangan siber tersebut setidaknya telah menewaskan sembilan orang. Sementara 2.750 orang mengalami luka-luka, termasuk di antaranya lebih dari 200 orang yang terluka berada dalam kondisi kritis. Dari cuplikan video yang beredar di sosial media X, menunjukkan banyak orang terluka akibat serangan siber pada perangkat pager. Dalam satu video CCTV, terlihat seorang pria terlihat sedang memilih buah di sebuah supermarket ketika sebuah ledakan merobet tasnya hingga hancur mereka yang terluka berlumuran darah, beberapa dengan luka di wajah dan tangan serta luka di daging. Puluhan korban luka dilarikan ke rumah sakit di Beirut dan di wilayah selatan. Situasi mencekam juga terlihat di kota Tair dan Sidon, puluhan ambulans bergegas mengangkut pasien di kedua arah. Selain warga sipil, Duta Besar Iran untuk Lebanon, Mojtaba Amani, termasuk di antara mereka yang terluka di Beirut, bersama dengan dua karyawan kedutaan. Insiden luar biasa ini terjadi di tengah meningkatnya permusuhan antara Hezbollah dan Israel, dan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut, sebagaimana dikutip dari CNN International. Hezbollah, kelompok militan yang didukung Iran itu menyalahkan Israel atas ledakan mematikan yang menargetkan banyak orang. Terima kasih telah menonton!